Mas Burhan saya ke Anda dulu, satu sisi kita mendengar bahwa pemerintahan baru akan menerapkan yang namanya Zaken Kabinet tapi publik juga dibuat kaget dengan jumlah 113 orang yang dipanggil jadi calon menteri, wakil menteri dan kepala badan apakah sistem Zaken Kabinet dengan jumlah 113 orang ini bisa efektif berjalan Mas? Ya, ada dua yang menjadi titik kritis dari publik pertama adalah jumlah yang terlalu besar, yang kedua adalah nama-nama yang dipanggil itu secara sekilas belum memberi semacam optimisme bahwa nama tersebut punya semacam meritokrasi, kompetensi dan integritas yang memadai jadi dua itu, meskipun lagi-lagi konsep Zaken Kabinet itu kan satu konsep yang menurut saya itu good to be true bahkan pada masa Presiden Soekarno pun usianya tak lebih dari setahun karena tadi tidak didasarkan pada semangat untuk mendapatkan hubungan politik yang memadai jadi semata-mata profesional, tetapi kalau tidak mendapatkan backup politik pada masa Kabinet Juanda itu usianya hanya sebentar nah, prinsip Zaken Kabinet itu dua ukurannya pertama adalah apakah orangnya tepat atau tidak, right man atau tidak yang kedua, orang yang tepat, orang yang punya meritokrasi, punya kompetensi, punya kapasitas tetapi kalau ditempatkan di tempat yang salah juga tidak tepat, itu juga tidak mengenai prinsip Zaken jadi, right man in the right place, itu prinsip Zaken Kabinet nah, pertama saya ingin masuk sedikit dari sisi jumlah, Tifa oke jumlahnya memang terlalu raksasa nah, dalam prinsip manajemen modern, semakin banyak pintu yang harus dilalui semakin panjang, proses keputusan itu diambil itu contoh, misalnya Kemendik Dasmen, Kementerian Pendidikan Menengah dan Dasar itu clear, itu kan pecahan dari Kemendikbud, Dikti, dipecah jadi tiga ada Kementerian Kebudayaan, ada Kementerian Dikdasmen, pendidikan dasar dan menengah dan ada Kementerian Tinggi, Pendidikan Tinggi nah, kalau dipicah jadi tiga, itu cuma ada dua Dirjen yang tersisa untuk Dikdasmen yang konon katanya buat Pak Abdul Mukti ya seperti pengakuan Pak Abdul Mukti nah, kalau kemudian Wamen dua Dirjen dua, Menteri satu Dirjennya cuma dua nih Wamennya ada dua belum lagi Menteri itu proses pengambilan keputusan bisa jadi semakin rumit belum lagi kalau ditarik atas Kementerian Koordinasi jadi lagi-lagi ini proses pengambilan keputusan jadi tidak mudah nih buat Pak Prabowo kalau jumlah pejabat yang diangkat terlalu besar nah, ini tantangan tentu kita harus kasih semacam benefit of the doubt belum tentu tetap sekejadiannya seperti teori yang kita pelajari dalam teori manajemen tetapi teorinya seperti itu kalau misalnya terbukti, saya tidak kaget kalau tidak terbukti, saya justru kaget ternyata betul nih teori itu ternyata bisa dipatahkan oleh Pak Prabowo tapi so far saya masih yakin teori itu akan benar kalau misalnya pintu yang dilalui terlalu banyak proses pengambilan keputusan akan semakin panjang